selamat menikmati teman-teman, udah jadi nih semuanya nih, ada mie ayam, eh sorry, ini bakso, ini mie ayam, saya juga pesan 2 gelas ST manis berdua sama istri saya, saya udah nunggu-nunggu ini dari beberapa hari sebelumnya, cuman sayang kebetulan tempat ini baru buka kemarin, selama bulan puasa dia tutup, kenapa saya ingin sekali bahas ini, bakso rudal 234 ini, karena saya sebagai penggemar mie ayam, saya suka ini, saya bener suka ini, bahkan sampai saya pulang pun, saya bilang kalau saya pengen, kalau saya rencana balik lagi ke pacitan, saya pengen makan bakso ini, udah sekarang kita langsung aja ya, makasih, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau menurut saya, rasa khasnya, rasa, jadi saya tuh tetap saya jaga rasanya, perbandingan daging dengan pati itu sedikit sekali patinya, jadi, daging ukuran 6 kg patinya paling setengah kg, suahnya juga, bumbunya mantap, banyak tapi disini gak ada ini ya, bakso telur gitu, enggak ya dulu pernah, dulu pernah bikin bakso telur, tapi jarang laku oh jarang laku tapi pekel kuahnya tuh segar, dalam arti dia tidak terlalu kental memberikan perasa bumbu gitu ya ada juga yang sedang, ada yang agak plain ya, agak plain jadi, kayaknya, memang satu ciri khasnya seperti itu, kayak misalkan bakso malang itu kan cenderung plain dan itu memberi kesempatan kita sebagai penikmat untuk mencampur sendiri, entah itu kecapnya, entah itu sausnya, entah itu sambalnya nah, kalau ini, ini belum dikasih apapun, udah cukup enak agak asin, tapi masih wajar lah, enak ini, buat saya enak kalau misalkan teman-teman mau kasih kecapnya, misalkan, biar gak terlalu asin gitu ya, asin, it's okay atau mau pakai sausnya, bisa tapi, dalam hal ini, saya gak mau nyoba, ngasih banyak-banyak dulu karena memang, rasa original makanan itu, bakso terutama ya, itu akan ketahuan kalau kita gak kasih apa-apa dulu ini, sekali lagi, menurut saya ya, yuk ini bakso uratnya, kita potong wih jadi selama bulan puasa ini, mereka gak buka teman-teman, mereka baru buka 4, minus 4 hari, jadi baru kemarin mereka buka ini bakso uratnya, coba ya enak ini, bener saya gak tahu selama saya pernah makan bakso baik itu di Jakarta di Bandung, di sini gak saya, di sini belum termasuk ya pokoknya selama ini saya makan bakso tetap saya bilang ini masih bakso yang paling enak saya coba kalau teman-teman gak percaya, atau gak setuju silahkan teman-teman memberikan komentar mungkin ada teman bakso yang teman-teman suka dan bisa menandingi ini ini, lihat deh bakso uratnya itu rasanya apa ya, original banget terus dia termasuk tebal aduh enak banget ya pokoknya ini mie nya kalau mie atau bihunnya saya jujur gak terlalu ngefans ya jadi bakso nya enak saya sebagai penggemar mie ayam bilang ini bakso nya nah sekarang gimana mie ayamnya? kemarin saya bilang bahwa biasanya kalau tempat yang khusus menjual mie ayam, bakso nya itu agak ya so-so lah begitu juga sebaliknya buat tempat atau warung makan yang memang spesialis bakso, mie ayamnya agak so-so ini sekali lagi murni dari bumbunya aja ya saya belum campur kecap atau saus atau sambal ini untuk bumbu mie ayam ini kalau buat saya lebih lebih kental lagi rasanya ketimbang bakso lebih berani kayaknya lebih banyak dan ini mie tapi ini masih lebih mending makan mie mie ayam ini ketimbang mie mie bakso ini istri saya penggemar bakso ya coba aja kita tanya ke istri saya semuanya semuanya gimana baksonya aja udah enak ya jadi apa ya kayak dagingnya itu penuh jadi enggak enggak hanya tepung aja ini dagingnya full apa namanya padet ini tadi tambahin apa sama mas tambahin cuman kecap dikit cuman kecap dikit ya dari kuahnya udah kerasa tanpa dikasih tambahan apapun itu udah udah enak ya sekarang ganti kita coba dengan mie ayamnya ya semuanya rasanya agak kental gitu ya kita coba sekarang mie nya mie nya sudah ada rasanya tapi tidak dominan ya jadi masih dominan kuahnya jadi kalau kita makan mie nya saja ya enggak kurang klop saya biasa disini udah langganan sih udah lama langganan disini dari dari rukunya masih kecil sampai gede segalanya soalnya gimana ya nikmat enak gitu gurunya pas di sini kan bakso urat uratnya itu terasa banget kalau saya lihatnya dari kuantitas lumayan mengenyangkan kalau mie ayam saya kayaknya sama aja ya sama aja lumayan spesial lebih ke bakso nya kalau saya emang penggemar mie mas jadi kalau lebih suka mie ayamnya ya ya sepsi yang kedua emang mau doyan gimana emang dasar doyan tapi kali ini saya cuma pesen bakso nya aja karena saya gak ngefans sama mie nya hmm aduh ini kalau panas enak banget ini kuahnya hmm oh mantep ya penggemar mie ayam doyan makan bakso doyan makan bakso hmm kuahnya aja udah yang ini jangan ditonton lagi pokoknya saya pengen khusus makan bakso nya hmm 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 antara lapar doyan apa kesurupan hmm 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 abis dua mangkok sampai keringetan ini ini emang enak bakso nya bakso uratnya tuh berasa banget ya ampuk dagingnya empuk ya tadi udah diserahin semua lah sebentar begah kekenyangan hmm malum saya kan gak tiap hari ada dipacitan jadi hmm ya saya pakai untuk makan ini sepuas-puasnya tapi jangan ditiru nanti kurang baik juga kalau terlalu kekenyangan ya anyway terima kasih buat temen-temen yang sudah mampir kesini melihat lagi ee Sarah File Project dengan keko reviewnya ee tolong dibantu untuk share ke temen-temen semoga juga memberikan temen-temen yang lain itu masukan yang bermanfaat oke sekali lagi terima kasih ee kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax